Hai semuanya selamat datang di videonya Sipah so di video kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai tips untuk calon mahasiswa baru so langsung aja yuk ke videonya stay tune terus tips yang pertama yaitu tetap menjadi diri sendiri dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pegang agar kita punya arah tujuan yang jelas ketika akan memulai perkuliahan baru kedua yaitu perencanaan akademik yang baik di awal perkuliahan agar kita punya plan-plan di awal perkuliahan kayak nanti itu ngejar IPK nya mau berapa sih terus nanti strategi belajarnya mau kayak gimana Nah itu tuh perencanaan akademik itu harus diperkenakan di awal perkuliahan karena an akademik yang baik di awal perkuliahan itu sangat penting agar kita fokus dalam mengejar tujuan yang seharusnya kita tuju yaitu berkuliah yang ketiga yaitu mencoba untuk berbaur atau membuka diri dan tidak terlalu menutup jadi berbaur di awal perkuliahan nggak papa berbaur untuk mencari pertemanan yang baru gitu mencoba untuk membuka diri kita ke lingkungan yang baru gitu tips yang keempat yaitu merencanakan keuangan yang baik di awal perkuliahan agar kita tahu arah masuk atau keluar keuangan kita itu jelas merencanakan keuangan yang baik tuh ada dua caranya loh pertama bisa dengan cara yang manual dan yang kedua bisa dengan dan menggunakan cara yang digital cara yang manual yang paling gampang yaitu kalian tulis di buku-buku yang kalian punya kayak misalkan hari ini tanggal berapa hari apa tahun berapa terus tulis aja pemasukan pengeluaran nya berapa itu tuh terus rutin ditulis selama perbulan sampai per tahun cara yang kedua yang yang paling praktis yaitu kalian bisa menggunakan perencanaan keuangan menggunakan aplikasi versi digital kayak semacam aplikasi ajaib aplikasi walet ataupun spendy itu tuh aplikasi yang berguna untuk membantu perencanaan keuangan kita agar terarah dan teratur versi digital yang kelima yaitu kalian bisa ikut ikut organisasi sewajarnya aja gitu misalkan kalian mau ikut satu aja gitu minimalnya atau mau dua juga udah cukup tiga tuh maksimal lah menurut aku tapi tergantung kebutuhan kalian juga gitu yang terpenting jangan sampai kalian malah terpecah fokus gitu terlalu kebanyakan organisasi jadi kuliahnya jadi malah terganggu nah jangan sampai seperti itu yang keenam yaitu kalian bisa ikut UKM untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan yang sudah kalian punya gitu nah UKM ini tuh berguna banget buat menunjang keterampilan yang kalian punya gitu dikembangkan lagi menjadi sebuah prestasi dengan mengikuti lomba-lomba yang tertentu yang ketujuh yaitu kalian bisa ikut kepanitiaan yang diselenggarakan oleh himpunan yang diadakan oleh cutting ataupun yang diselenggarakan oleh pihak kampus gitu biasanya suka membuka oprek untuk mabah-mabah gitu untuk menambah pengalaman kalian di dunia kepanitiaan sampai nanti terjun ke dunia yang kedelapan yaitu kalian bisa banget ikut lomba-lomba yang diadain oleh pihak kampus itu pun mau dalam skala yang terkecil ataupun skala yang lebih tinggi gapapa gitu untuk menambah pengalaman kalian gitu biar tahu Oh lomba tuh kayak gini gitu kalaupun emang kemungkinan gagal ya gapapa berarti kalian udah punya perencanaan-perencanaan kedepannya atau strategi yang kalian lakukan untuk ikut lomba selanjutnya yang ke-9 yaitu kalian ikut event-event atau acara yang diadain oleh pihak kampus itu tujuannya untuk apa agar kalian juga lebih mengenal kampus kalian seperti apa mengenal lingkungan di daerah kampus kayak gimana jadi ikut aja gitu untuk lebih mengenal kampus dan mengenal lingkungan sekitar kampus jadi kesimpulannya adalah buat kalian para calon mahasiswa baru atau mabah-mabah banyak belajar banyak eksplorasi dan banyak mencoba di awal perkuliahan itu gapapa gitu untuk mendabah pengalaman menambah relasi dan lain sebagainya so segitu aja video kali ini terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku jika video ini dirasa bermanfaat boleh banget nih kalian like dan bagi kalian yang baru mampir di channel aku silahkan subscribe untuk mensupport channel ini kalau kalian ada pertanyaan atau ada tambahan tips tips versi kalian boleh banget nih kalian sharing di kolom komentar di bawah ini sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.